Hai guys, jadi hari ini kami akan mempresentasikan tentang proyek UAS akuntansi biaya kami. Jadi sebelumnya perkenalkan kami dari Universitas Internasional Batam, jurusan akuntansi dari kelas 2 AKMA. Saya Resultan Wijaya, dan saya Safi Raifani. Ini merupakan proyek UAS akuntansi, namanya subsponor, dan perangkat dilimatam di Indonesia. Dan proyek UAS akuntansi adalah proyek UAS akuntansi, atau konfektionori industriya produksi di permen. Dan ini seperti last informasi tentang proyek UAS akuntansi. Nah, subsponornya dimasih UAS akuntansi, adalah proyek UAS akuntansi, office, tenispor. Dan ini merupakan struktur organisasi kami. Dan ini kompetensi profil. Dan ini rektorinya, selain lay-out, selain kompon permainan. Dan porsi memperolek cover Secret selamat menikmati 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 itu direct labor ditambah dengan overhead lalu dibagi dengan 4 untuk 4 departemennya nah untuk hasil akhirnya itu 375 jutaan yang sama dengan total cost account 2 nya nah kemudian untuk unit complete nya itu akan dibawa ke departemen selanjutnya untuk TIG departemen selanjutnya yaitu disini 374 jutaan conversion cost nya masih sama dengan tadi dan hasilnya itu 445 jutaan yang akan dibawa ke departemen selanjutnya lagi di TIG nya dan hasil yang disini juga akan dibawa ke departemen selanjutnya yaitu departemen packing yang terakhir tapi started kami berbeda dengan 3 departemen yang sebelumnya dikarenakan yang ini sudah kami bentuk dalam bentuk pack nya sedangkan 3 yang sebelumnya itu dalam bentuk perminci gitu untuk hasil yang ini nanti akan kami gunakan di joint costing sebelumnya kami akan membahas dulu tentang allocation yang kami gunakan yaitu reciprocal method dengan support departemen kami ada 2 yaitu power dan HR dengan drivernya itu number of kwh dan member hour ini adalah perhitungan kami dan yang kami dapatkan secara total itu untuk alokasi kami secara total ada 23 jutaan yang akan kami bawa juga ke joint cost allocation kami yaitu kami menggunakan physical method dengan cost transfer up yang kami gunakan itu yang perhitungan dalam production report dan ini dari allocation lalu yang dapat kami dapat dari total joint cost yaitu 610 juta kemudian selanjutnya saya akan melanjutkan yang untuk standard costing jadi karena kami ada 3 produk yang pertama gamis lalu yang kedua jelly bean dan yang terakhir itu lollipop jadi yang pertama ini gamis saya akan menjelaskan secara garis besar jadi ini hasil costnya 171 pera itu cost 1 gamis jadi ini perhitungan material perhitungan standarnya disini ada perbandingan antara standar sama yang actual jadi yang standar yang kita standarisasikan sama yang realisasi dari hasil produksi kami jadi disini sudah ada rumus-rumusnya disini kami ada pisahkan actual quantity yang purchase sama yang usage jadi nanti yang purchase akan digunakan yang material price value sama yang usage akan digunakan pada yang usage bagian sini jadi yang ini kalau actual lebih besar daripada standar hasilnya itu pasti unfavorable kalau standar lebih besar dari actual itu berarti nanti hasilnya favorable seperti begini ini favorable jadi ini yang gamis yang gamis lalu yang selanjutnya itu jelly beans jadi perhitungnya sama ini yaitu harga cost cost untuk 1 biji jelly beans sebesar 127 perak lalu perhitungannya ini sama disini ada untuk fix sama variable overhead variance lalu yang produk terakhir yaitu yang lollipop jadi ini juga sama karena lollipop satu satu batang lollipop harganya costnya 5 ribuan jadi produksi kami lebih kecil dibandingkan yang lain hanya 13.500 jadi ini perhitungannya kemudian jadi ini sekian dari ini sekian dari presentasi tentang laporan damis kita tentang sweet corners jadi apabila pada saat kita menjelaskan ada kesalahan mohon dimaafkan sekian dari kami terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih